dan paling tinggi diantara buahnya itu murakabah ini adalah husulul musyahadah hasilnya musyahadah siapa yang tidak memantapkan murakabah ini dia tidak akan sampai kepada musyahadah syaratnya lagi untuk mendapatkan murakabah itu adalah al-muhasabah nah muhasabah muhasabah ini macam-macam pengertian muhasabah yang dimaksud disini adalah pengertian muhasabah disini adalah berhati-hati sebelum berbuat untuk ditimbang dengan timbangan syariat sebelum melakukan ini dihitung dulu cucuk kada lawan agama bila cucuk lawan agama kada berkentangan nah dilaksanakan bila anggaran kada cucuk ditinggalkan ini muhasabah orang yang ketuhukan macam itu orang yang melazimika itu dia akan dapat murakabah dia akan dapat murakabah dan buahnya daripada murakabah itu pertama al-haya minallah orang yang murakabah ini kalau sudah bujur murakabah dia akan malu kepada Allah hendak membuat nangkada baik eh Tuhan melihat aku Tuhan menyaksikan aku nah ini buah daripada murakabah seperti diceritakan Ibn Umar salah seorang sahabat nabi kita dalam satu perjalanan beliau beliau melihat ada seorang pengembala beliau hampiri pengembala kambing itu ujar Ibn Umar juallah kambing ini saya kong aku aku nukarinya ujar pengembala kambing ini kada ampunulun kambing ini kada ampunulun ulunnya pengembala ujar Ibn Umar ikam kena mongkutuk hari kambing ini saya kong padahkan lawan ampunnya serigala neng makan padahkan serigala makan pakala ujasi pengembala itu ainallah Allah pang dimana mengkupadahkan lawan ampun kambing kambing dimakan serigala bujur ayah ampunnya percaya tapi Allah ta'ala pang dimana nah ini hasil daripada murakabah mencegah dia untuk berbuat yang munkar bersikap malu kepada kepada Allah di dalam satu hikayat disebutkan pula rumbungan ini berangkat naik haji kafilah sampai waktu di tengah jalan malam hari rumbungan ini istirahat diantara rumbungan itu ada seorang perempuan nah perempuan ini didekati oleh laki-laki ujasi laki-laki itu ikan makluna lawan aku nah menggudah laki-laki ini ujar si perempuan menuah ini banyak lagi orang sung-sung menyer maghrib hari kayaknya tangah malam orang ranai mengandak lawan aku baik ujar si laki-laki itu tangah malam dide tanginya oleh si laki-laki perempuan ini wahai perempuan ini orang sudah guringan semuaan guringan nah kayak apa kita ujar si bini-bini bujurai semuaan itu guringan jawabannya sama ayinallah Tuhan pengguringlah Tuhan pengguringlah juga kalau Tuhan guring ayo kita berzina karena kalau Tuhan kada guring kita kada wani berzina nah ini contoh perempuan yang punya murakabah contoh perempuan yang punya murakabah kita membunguh oleh orang berdagang mungkin yang dibunguh oleh kada tahu kada sadar kita menyembunyikan cacat barang jualan kada kita jelaskan kada tahu tapi Allah ma'i Allah bersamaku Allah memandang kepada aku Allah menyaksikan kepada aku nah ini murakabah nah para muhibbin rahimakumullah wa'ala thamaratihah husulul musyahadah dan paling tinggi diantara buahnya itu murakabah ini adalah husulul musyahadah hasilnya musyahadah siapa yang tidak memantapkan murakabah ini dia tidak akan sampai kepada musyahadah seperti yang diceritakan oleh pengarang pada minggu yang telah lalu bagaimana kita bisa memandang kelakuan-kelakuan makhluk ini dari sifat jalal Allah yang ini kita pandang dari sifat jamalnya Allah itu musyahadah kita kada akan bisa dapat seperti itu kalau kita belum menjalani murakabah ini terlebih dahulu makanya kita sudah tahu saja sama wa'anto bahwa ini adalah piil Allah ada orang yang mengganggu-ganggu kita yang menyakiti kita yang menyinggung kita ini jalalnya Allah tahu wa'i kita begitu kejadian kita kadangkala melaksanakan begitu kejadian kita kadangkala melaksanakan kenapa karena kita belum murakabah belum murakabah untuk mendapatkan musyahadah seperti itu diperlukan dahulu murakabah ini nah biasakan dahulu merasa diawasi Allah biasakan dahulu merasa selalu dipandang Allah nah sudah itu mahir dalam diri kita kita akan bisa musyahadah melihat orang berbuat ini kita ingat kepada ini jalalnya Allah melihat macam ini kita ingat oh ini jamalnya Allah maka segala yang kita hadapi itu semuanya kembali kepada Allah nah itu musyahadah sebenarnya ada orang datang ma'amuk-amuk minta ini ma'anjam ini jalalnya Allah datang nih nah amun kita tidak bisa musyahadah itu melawan kita bisa ma'amuk juga padahal kita sudah tahu oh ini jalannya Allah cuma praktiknya kita tidak bisa kenapa? karena kita tidak melalui tangganya tidak melalui jalannya orang-orang yang ahli-ahli ilmu ketuhanan yang mananya berpandir karena ketimpang dirinya ini amuk juga kenapa? ini ilmunya saja belajar tapi kadang menjalani bagaimana titiannya jalannya untuk mendapatkan musyahadah itu dalam sebuah hadis disebutkan yang pertama itu menyuruh kita musyahadah agar kita agar kita selalu melihat Allah melihat apa memandang apa mendengar apa merasa apa selalu ingat Allah nah itu musyahadah terlihat terhadap jika engkau tidak mampu demikian Maka Allah yang memandang engkau Contohnya kita sembahyang Kalau kita sembahyang ini masih belum bisa lagi Sebagaimana kita melihat Allah Kita sembahyang belum bisa merasukakan Supaya piil kita ini kayak piilnya Allah Dalam sembahyang ini kita belum bisa merasuk dalam diri kita Kada bisa lagi itu Kayak apa sembahyang itu supaya jangan berusali lagi Kada bisa lagi Masih ada aku dalam sembahyang Dan itu kada ada masalah Artinya kita kada bisa macam itu ada jalanan kedua Jalanan kedua apa? Kita selalu merasa dilihat Allah Kalau kita sembahyang belum bisa lagi dengan cara melihat Allah Gunakan langkah kedua Bahwa kita selalu dilihat oleh Allah Jangan lupa tonton subscribe like and share Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati